Intro Nah inilah dia Jalur Power Agung Duta Kuantan Raja Ponsel Dari Kota Gunung Yang memastikan diri Melaju ke putaran Kedua di hari kedua Pahlawan Kecamatan Gunung Tuar Power Agung Duta Kuantan Raja Ponsel Selamat Kami ucapkan kepada Power Agung Duta Kuantan Raja Ponsel Nah ilir yang Kesepuluh Sah sudah dilepas Dari hulu panjang awal Saudara-saudara Para penonton dan para punya sekalian Juragan Kuantan Seberang Gunung Selendang Putih Bukit Keramat Gemah Ripa Sama-sama dari Kecamatan Gunung Tuar Dua jalur ini Merupakan andalan Kecamatan Gunung Tuar Baik Juragan Kuantan Seberang Gunung Maupun Selendang Putih Bukit Keramat Udeh Gemah Ripa Dari Teluk Beringin Namun Dalam perpatuan hilir yang Kesepuluh ini Kendati mereka merupakan Partner Tetapi harus menjadi Rival terberatnya Saat ini Berada sudah di depan Panjang Pemisah yang ketiga Dari kejauhan Sulit kita membedakan Haluan jalur manakah Antara Juragan Kuantan Dengan Selendang Putih Bukit Keramat Nah sementara di belakangnya Dikuti oleh hilir yang Kesebelas Seroja Indah Rawang Duri Raddi Pamili Dari Kampung Tengah Kuantan Hilir Jalan Sebelah Kiri Tua Kowi Dubalang Rajo Bersaudara PSTB Manggis Mandiri Group Raja Ponsel Pintu Gobang Berada di jalan Sebelah Kanan Nah saudara-saudara Selendang Putih Bukit Keramat Udeh Gemah Ripa Memimpin sudah di depan Juragan Kuantan Seberang Gunung Di depan Panjang Pemisah yang keempat Memasuki kawasan Panjang Pemisah yang kelima Saat ini Masih Selendang Putih Bukit Keramat Udeh Gemah Ripa Yang berada di depan Akankah kemenangan Sementara ini Akan mampu dipertahankan Oleh Haluan Jalur Selendang Putih Bukit Keramat Di depan Haluan Jalur Juragan Kuantan Seberang Gunung Yang tampil di depan Publik sendiri Saudara-saudara Nah tertinggal masih Juragan Kuantan Seberang Gunung Yang berada di jalan Sebelah kiri Selendang Putih Bukit Keramat Udeh Gemah Ripa Nah berhenti sudah mendayung Masuk sudah Hilir yang ke-10 Kita jemput hilir yang ke-11 Yang tadinya memimpin Tua Kowi Dubalang Rajo Lepas Panjang Pemisah yang keempat Tampaknya Haluan Jalur Seroja Indah Rawang Duri Rapdi Pamili Tampaknya ambil alis Sudah kemenangan Sementara Di depan Haluan Jalur Tua Kowi Dubalang Rajo Bersaudara BSTB Mandiri Grup Yang berada di jalan Sebelah kanan Membelah sudah Panjang Pemisah ke-5 Berpacu di kawasan Panjang Pemisah ke-6 Masih dalam keadaan Seroja Indah Rawang Duri Masih berada di depan Tertinggal masih Tua Kowi Dubalang Rajo Yang berada di jalan Sebelah kanan Ternyata mengalami Karam Kami mohon Pompong Bud Mohon dulu Iliri yang ke-13 Halilintar gelombang Cahaya putih Hati Fang Dari sungai Kelelawar Berada di jalan Sebelah kiri Berhadapan dengan Batu Lompatan Harimau Kompe Kinali Berada di jalan Sebelah kanan Dari kejauhan Saudara-saudara Memimpin sudah di depan Halilintar gelombang Cahaya putih Di depan Haluan jalur Batu Lompatan Harimau Kompe Ternyata Ternyata Hilir yang ke-14 Hilir yang ke-14 Panglimo Sati Raja Ponsel Berada di jalan Sebelah kiri Berhadapan dengan Bintang Emas Berada di jalan Sebelah kanan Dari kejauhan Terlihat sudah Terlihat sudah Memimpin di depan Haluan jalur Bintang Emas Cahaya Intan Dari Tanjung Di depan Haluan jalur Panglimo Sati Raja Ponsel Yang berada di jalan Sebelah kiri Di belakangnya Adalah hilir Yang ke-15 Yakni Jalur Siluman Ular Batu Dulang Sangau Berada di jalan Sebelah kiri Berada peningan Gun Tuang Sati Tua Nagori Dari Siboroba Berada di jalan Sebelah kanan Kita kapur Dan kita liput Untuk hilir Yang ke-14 Bintang Emas Cahaya Intan Tanjung Masih saja Berada di depan Nah sementara Di belakangnya Dikuti oleh hilir Yang ke-16 Koi Pusako Kampung Layang Tanjung Madeng Berada di jalan Sebelah kiri Langkah Siluman Buaya Danau Klinik Pratama Sahira Medika Nah Saudara-saudara Tampaknya Masih Berhenti Sudah mendayung Panglimo Sati Tuan Molus Perjuangan Jalur Bintang Emas Cahaya Intan Masuk sudah Silahkan berputar Dan merapat Di depan Dewan Hakim Kita liput Untuk hilir Yang ke-15 Siluman Ular Batu Dulang Sangau Berada di jalan Sebelah kiri Guntung Sati Tuan Nagori Berada di jalan Sebelah kanan Tertinggal Masih Guntung Sati Tuan Nagori Dari Siboroba Gunung Tuar Oleh Haluan Jalur Siluman Ular Batu Dulang Sangau Dari Kecamatan Kuantan Mudik Sampai Membelah Panjang Pemisah Yang ke-5 Nah Saudara-saudara Para penonton Dan para penyus Kalian Tampaknya Tampaknya Siluman Ular Batu Dulang Sangau Benar-benar Berada di depan Saat ini Nah Saat ini Masih berada Di depan Tampaknya Saudara-saudara Siluman Ular Batu Dulang Sangau Menyelang Menembus Ke garis Pinis Masuk Sudah Silahkan Berputar Di depan Dewan Hakim Nah Saudara-saudara Saat ini Adalah Hiliri Yang ke-16 Goyi Pusako Kampung Layang Panjang Medang Bunuh Kuantan Berada di jalan Sebelah kiri Langkah Siluman Boya Danau Klinik Pertama Sahira Medica Republik Building Gate Group Berada di jalan Sebelah kanan Nah Saudara-saudara Tampaknya Santai Sudah Pergerakan Anak Pacuan Dari Langkah Siluman Boya Danau Saat ini Saudara-saudara Nah Di belakangnya Adalah Hiliri Yang ke-17 Singa Ngarai Koto Tua Nah Saudara-saudara Hiliri Yang Ke-16 Saat ini Masih dalam Keadaan Sementara Saudara-saudara Hanya tinggal Beberapa meter Masuk Sudah Hiliri Yang Ke-16 Nah Di belakangnya Adalah Hiliri Yang Ke-17 Singa Ngarai Koto Tua PT Putra Gajah Tunggal Gajah Putih Dari Pulau Kalimanting Kecamatan Benai Berada di jalan Sebelah kiri Berada Dengan Pak Limau Olang Putih BKPP Kuansing Dari Sungai Allah Berada Di jalan Sebelah Kanan Nah Saudara-saudara Tanpanya Masih Berada 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 di depan Saat Ini Singa Ngarai Koto Tua Di depan Haluan Jalur Pal Lima Olang Putih Sampai Menembus Ke Garis Masuk Sudah Segera Berputar Dan Merapat Di depan Dewan Hakim Nah Di belakangnya Adalah Hiliri Yang Pertama Dimana Hiliri Yang Pertama Delima Indah Permata Kuantan Berada Di jalan Sebelah Kiri Berada Pangan Rajo Rimbo Kumayang Dekar Rina Motor Dari Pulau Igu Berada Di jalan Sebelah Kanan Nah Sudara-sudara Melepas Panjang Pemisah Yang Keempat Memimpin Di depan Saat Ini Adalah Haluan Jalur Rajo Rimbo Kumayang Dekar Rina Motor Di depan Haluan Jalur Delima Indah Permata Kuantan Namun Saat Ini Memelah Panjang Pemisah Kelima Haluan Kedua Buat Jalur Kembali Mampu Disamakan Oleh Delima Indah Permata Kuantan Sudara-sudara Akankah Nah Tipis Berada Di depan Rajo Rimbo Kumayang Masih Berada Di depan Tertinggal Masih Delima Indah Permata Kuantan Saat Ini Rajo Rimbo Kumayang Sudara-sudara Berada Di depan Masuk Silahkan Berputar Dan Merapat Di depan Doan Hakim Saat Ini Adalah Hilir yang Kedua Hilir yang Kedua Montiko Limbe Putih Berada Di jalan Sebelah Kiri Cakaran Garuda Muda Koni Riau Berada Di jalan Sebelah Kanan Ternyata Jauh Sudah Berada Di depan Cakaran Garuda Muda Koni Riau Di depan Haluan Jalur Montiko Limbe Putih Saat Ini Sudara-sudara Sampai Di Pertengahan Panjang Pemisah Yang Terakhir Nah Sudara-sudara Para penonton Dan para penonton Sekalian Tampaknya Hilir yang Ketiga Kembali Gagal Dilepas Nah Saya Sudah Dilepas Hilir yang Ketujuh Hilir yang Ketujuh Saya Sudah Dilepas Saat Ini Kohi Pusako Tuhan Nagori Berada Di Jalan Sebelah Kiri Berhadapan Dengan Todong Kuantan Pedius Kusni Berada Di Jalan Sebelah Kanan Nah Sudara-sudara Saat Ini Tampaknya Berdiri Sudah Si Tukang Tari Yang Berada Di Haluan Jalur Todong Kuantan Pedius Kusni Berkostum Merah Melambangkan Keberaniannya Menggelkan Sudah Haluan Jalur Kohi Pusako Tuhan Nagori Dari Banjar Guntung Todong Kuantan Pedius Kusni Belum Bisa Kita Pastikan Yang Jelas Saat Ini Tampaknya Berada Sudah Di Kawasan Panjang Pemisah Yang Ketiga Nah Sudara-sudara Saat Ini Tampaknya Membelah Sudah Panjang Pemisah Ketiga Memasuki Kawasan Panjang Pemisah Keempat Masih Dalam Keadaan Sementara Haluan Jalur Todong Kuantan Pedius Kusni Masih Berada Di Depan Nah Terancam Sudah Disamakan Oleh Haluan Jalur Goyi Pusako Tuan Nagori Dari Banjar Guntung Yang Berada Di Jalan Sebelah Kiri Nah Sudara-sudara Membelah Sudah Panjang Pesan Ketiga Berpacu Di Kawasan Panjang Pemisah Yang Keempat Saat Ini Nah Tinggal Melewati Panjang Pemisah Yang Kempat Memasuki Kawasan Sudah Panjang Pesan Kelima Yang Tadinya Tertinggal Tertinggal Sudah Oleh Haluan Jalur Goyi Pusako Tuan Nagori Saat Ini Sudara-sudara Nah Berpacu Di Kawasan Panjang Pemisah Yang Kelima Saat Ini Ternyata Goyi Pusako Tuan Nagori Banjar Guntung Kuantan Budik Masih Berada Di Depan Nah Memasuki Kawasan Panjang Pemisah Terakhir Kawasan Panjang Pemisah Yang Keenam Saat Ini Nah Kembali Ambil Ali Todung Kuantan Pediris Gusni Yang Berada Di Jalan Sebelah Kanan Di Pertengahan Panjang Pemisah Yang Terakhir Masih Todung Kuantan Berada Di Depan Tinggal Beberapa Meter Nah Perjuangan Dua Jalur Berakhir Masuk Sudah Silahkan Berputar Dan Merapat Di Depan Dewan Hilir Yang Kedelapan Antara Jalur Siligi Biso Pulau Kiambang Di Ilha Kuant Sing Dari Sampurago Berhadapan Ratu Sialam FKE Fischeri Natuna Dari Bukit Kauman Berada Di Jalan Sebelah Kanan Nah Dari Kejauhan Saudara-saudara Sulit Kita Membedakan Haluan Jalur Manakah Yang Berada Di Depan Dikaren Haluan Kedua Buah Jalur Masih Dalam Keadaan Berimbang Namun Begitu Membelah Panjang Pemisah Yang Kedua Terlihat Sudah Haluan Jalur Ratu Sialang FKE Fischeri Natuna Mulai Sedikit Demi Sedikit Ambil Alih Kemenangan Sampai Kedepan Panjang Pemisah Yang Ketiga Berada Di Kawasan Panjang Pemisah Yang Keempat Saat Ini Masih Ratu Sialang FKK Fischeri Natuna Ini Masih Saja Berada Di Depan Haluan Jalur Siligi Bisoh Pulau Kiambang DLH Kuan Sing Dari Sampurago Yang Menempati Posisi Jalan Sebelah Kiri Nah Sudara Berpacu Di Kawasan Panjang Pemisah Yang Keempat Saat Ini Membelah Sudah Panjang Pemisah Yang Keempat Memasuki Kawasan Panjang Pemisah Yang Kelima Kanan Nah Sudara Sudara Para Penonton Dan Para Punyu Sekalian Bahkan Sampai Kepertengahan Panjang Pemisah Terakhir Haluan Jalur Ratu Sialang FKF Bc Di Natuna Tampaknya Sudah Berada Jauh Di Depan Bahkan Lawannya Berhenti Mendayung Mulus Perjuangan Jalur Ratu Sialang Masuk Sudah Segera Berputar Dan Merapat Di Depan Dewan Hakim Hilir Yang Kedua Sah Dilepas Oleh Panitia Pelepas Dari Hulu Panjang Awal Saat Ini Kalau Jengking Tigo Jumbalang Sungai Manau Tapak Godang Sungai Gorop Dan Raja Ponsel PT Prima Sinergi Tampanya Berada Sudah Di Depan Panjang Pemisah Yang Kedua Kalau Jengking Tigo Jumbalang Berada Di Jalan Sebelah Kiri Tapak Godang Sungai Gorakan Berada Di Jalan Sebelah Kanan Nah Saudara Saudara Tampanya Hilir Yang Kedua Belas Ini Berada Di 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 Depan Sudah Haluan Jalur Tapak Godang Sungai Gorakan Yang Berada Di Jalan Sebelah Kanan Atas Haluan Jalur Kalau Jengking Tigo Jumbalang Sungai Manau Yang Berada Di Jalan Sebelah Kiri Nah Sementara Di Belakangnya Di Ikuti Oleh Hal Ilir Jalur Yang Ke 13 Antara Halilintar Gelombang Cahaya Putih Berada Pendingan Batu Lompatan Harimau Kompe Kembali Kita Liput Dan Kita Kapar Untuk Hiliri Yang Kedua Bapak Godong Sungai Gorakan Raja Ponser PT Prima Sinergi Dari Gunung Masih Berada Di Depan Tertinggal Masih Kalau Jengking Tigo Jumbalang Sungai Manau Yang Berada Di Jalan Sebelah Kiri Sampai Kepertengahan Panjang Pemisah Yang Kelima Atau Hampir Melewati Panjang Pemisah Yang Kelima Masih Dalam Keadaan Sementara Tapak Godong Sungai Gorakan Masih Saja Berada Di Depan Bertinggal Bertinggal Masih Kalau Jengking Tigo Jumbalang Sungai Manau Yang Berada Di Jalan Sebelah Kiri Sampai Kepertengahan Panjang Komisah Yang Berakhir Ternyata Lagi-Lagi Karam Nah 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 Tolong jalurnya ditarik secepatnya ke pinggir Luruskan, luruskan, luruskan di tengah-tengah panjang Pompong pinggir secepatnya Nah, saudara-saudara tampaknya ini adalah hilir yang ke-13 Halilintar gelombang cahaya putih Nah, masuk sudah hilir yang ke-13 Nah, kembali kita selamatkan dulu jalur yang karang Mohon pompong Baik, kita arahkan pandangan kita ke hulu panjang awal Hilir yang ke-4 sah sudah dilepas dari hulu panjang awal Nah, di belakangnya dikuti hilir yang ke-5 saat ini Hilir yang ke-4 saat ini Raju Bisosipusan Hitam Lintah jalan sahabat Radiansa Berada di jalan sebelah kanan Dari kejauhan saudara-saudara Memimpin sudah tampaknya Lintah jalan sahabat Radiansa Petapahan Yang berada di jalan sebelah kanan Atas haluan jalur Raju Bisosipusan Hitam Banjar Padang Yang berada di jalan sebelah kiri Nah, saudara-saudara Sementara di belakangnya diikuti oleh hilir yang ke-5 Kilik keramat merolai Pemprov Riau Dari Paul Angit Pengian Putri Kayangan Danau Buayu Adepagrup Raja Ponser Rudi Senaga Berada di jalan sebelah kanan Memimpin sudah Haluan jalur Putri Kayangan Danau Buayu Di depan haluan jalur Kilik keramat merolai Pemprov Riau Saudara-saudara Sementara Hilir yang ke-4 Masih lintah jalan Petapahan Yang berada di jalan sebelah kanan Berada di depan saat ini Saudara-saudara Di depan haluan jalur Rajo Bisu Sipusan Hitam Banjar Padang Yang menempati posisi jalan sebelah kiri Nah, saudara-saudara Para penonton dan para penyung sekalian Saat ini Masih berada di depan panjang Pemisah yang ke-5 Nah, saat ini Masih berada di depan Lintah jalan Petapahan Saudara-saudara Berada di depan panjang Pemisah Yang ke-5 Berpacu di kawasan panjang Pemisah Yang ke-6 saat ini Saudara-saudara Masih dalam keadaan sementara Berada di depan Nah, saudara-saudara Di pertengahan panjang Pemisah terakhir Berakhir sudah perjuangan jalur Hilir yang ke-4 Sementara hilir yang ke-5 Adalah Putri Kayangan Danau Bayo Nah, yang tadinya memimpin Tertinggal sudah Oleh haluan jalur Kilik kerana menyerulai Pemperbuyau Yang berada di jalan Sebelah kiri Saudara-saudara Nah, kembali nampanya Putri Kayangan berada di depan Sprint dilakukan nampanya Putri Kayangan Masih berada di depan Masih Putri Kayangan Di depan Tipis saja Sudah-sudah Hanya tinggal beberapa meter Masuk Nah, saudara-saudara Hilir yang ke-6 Sah dilepas Atom Simandola Kecamatan Banai Saudara-saudara Berada di jalan Sebelah kiri Sementara Singa Kuantan Sungai Pinang Hulu Kuantan Berada di jalan Sebelah kanan Berpacu di kawasan Panjang Pemisah Yang kedua Masih saja Kedua buah jalur ini Belum kita dapat pastikan Haluan mana Yang terlebih Denguk Saudara-saudara Namun dari kejauhan Sedikit saja Kami kira Singa Kuantan Dari Sungai Pinang Kecamatan Hulu Kuantan Mampu mendahului Dari Atom Simandola ini Namun hanya Setipis saja Nah saudara-saudara Masih saja Berpacu di kawasan Panjang Pemisah Yang ketiga Namun di belakangnya Dianjukan dengan hilir Raju Bujang BKD Kuan Sing Hilir yang ke-9 Berada di jalan Sebelah kiri Sementara Sang Ratu Halmina Adepa Grup Kokokombu Hulu Kuantan Berada di jalan Sebelah kanan Nah saudara-saudara Masih kita lipat Kita akan berhilir Yang ke-6 Atom Benekami Kira-saudara-saudara Berada di jalan Sebelah kiri Sementara Singa Kuantan Hulu Kuantan Berada di jalan Sebelah kanan Nah saudara-saudara Terlihat dari Kejauhan Sedikit saja Mendahului Haluan Singa Kuantan Yang berada di jalan Sebelah kanan Berpacu di kawasan Panjang Pemisah Yang ke-4 Masih saja Sedara-saudara Terjadi Nah bergi sudah Situkang Kari Yang berada di Haluan Jalur Atom Semandala Ini sedara-saudara Yang berada di jalan Sebelah kiri Nah tidak bertahan Lama kami Sedara-saudara Masih saja Kedua buah jalur ini Berpacu di kawasan Panjang Pemisah Yang ke-5 Nah masih di kawasan Panjang Pemisah Yang ke-6 Sulit kita dadakan Haluan jalur Mana yang terlebih Dahulu kami Kira-saudara-saudara Namun Sedikit saja Singa Kuantan Yang berada Di jalan Sebelah kanan Meninggalkan lawannya Sedikit dan sedikit Sedara-saudara Namun Atom Tadi Semandala Ini Tidak mau menyerah Begitu saja Sedara-saudara Berpacu di kawasan Panjang Pemisah Yang ke-6 Sebentar lagi Menembus garis Finish 1 2 3 Masuk Silahkan berputar Dan merapat Di depan Dewan Ekim Nah sedara-saudara Kita liput hilir Yang ke-9 Dan Raju Bujang BPK Adek Kuan Sing Dari Padang Kanggung Pengian Berada di jalan Sebelah kiri Namun Peselakanan Sang Ratu Helmina Adepa Grup Dari Koto Pembu Hulu Kuantan Sedara-saudara Terjadi Peselakan Berputar di depan Dewan Ekim Dewan Ekim Hilir ke-13 Halilintar Gelombang Cahaya Putih Api PAM Dari desa Sungai Kelawar Kecamatan Hulu Kuantan Jalan sebelah kiri Berhadapan dengan Batu Lompatan Harimau Kompe Dari desa Tinali Kecamatan Kuantan Mudik Jalan sebelah kanan Yang menang adalah Halilintar Gelombang Cahaya Putih Hati PAM Hilir ke-4 Raja Biso Sipasan Hitam Dari desa Banjar Padang Kecamatan Kuantan Mudik Jalan sebelah kanan Berhadapan dengan Lintar Jalang Sahabat Radiansah Dari desa Petapan Kecamatan Gunung Tor Jalan sebelah kanan Yang menang adalah Lintar Jalang Sahabat Radiansah Hilir ke-5 Kilek Keramat Warolai Pempro Priau Dari desa Pauangit Kecamatan Pangian Jalan sebelah kiri Berhadapan dengan Putri Kumayang Putri Kayangan Danau Buayo Adepa Grup Raja Pentel Rudi Sinaga Dari desa Pandar Alekari Kecamatan Kuantan Tengah Jalan sebelah kanan Yang menang adalah Kilek Keramat Warolai Pempro Priau Kembali kita Liput Kita harapkan Pandang kita Kehulu Panjang Awal Yang hilir Yang ketiga Kecamatan Sedara-sedara Adalah Tua Sakatopang Limodanku Dijipikan Wipajak Riau Berada di Jalan sebelah kiri Sementara Jalan sebelah kanan Adalah Pendeter Hulu Bukit Tabandang Nawakara Grup Dari Dari Lubuhan Panjang Kemikiran Sedara-sedara Berpacu Di kawasan Panjang Pemisah Yang keenam Nas Sedara-sedara Sama Sudat Haluan Kedua Buat Jalur Kemikiran Sedara-sedara Namun Sedikit Saja Memimpin Di depan Pendekar Hulu Bukit Tabandang Nawakara Grup Sedara-sedara Yang berada Di jalan Sebelah kanan Sebentar lagi Perjuangan Anda akan Berakhir Satu Dua Tiga Masuk Nas Sudah Dilepas Hilir Yang Kelima Selendang Putih Bukit Keramat Ude Gemah Ripa Berada Di jalan Sebelah Kiri Tapak Gedang Sungai Gorakan Raja Ponser PT Prima Sinergi Berada Di jalan Sebelah Kanan Dari Kejauhan Saudara-sedara Tapak Godang Sungai Gorakan Raja Ponser Memimpin Sudah Di depan Haluan Jalur Selendang Putih Bukit Keramat Begitu Memelah Di panjang Pemisah Yang Kedua Memasuki Kawasan Panjang Pemisah Yang Ketiga Masih Dalam Keadaan Sementara Tapak Godang Sungai Gorakan Masih Saja Berada Di depan Berancam Sudah Oleh Haluan Jalur Selendang Putih Bukit Keramat Ude Menjelang Memelah Dan Melati Panjang Pemisah Yang Ketiga Yang Tadinya Tertinggal Ambil Ali Sudah Kemenangan Sementara Selendang Putih Bukit Keramat Ude Gemah Rifah Yang Berada Di jalan Sebelah Kini Atas Haluan Jalur Tapak Godang Sungai Gorakan Raja Ponser PT Prima Sinergi Yang Berada Di jalan Sebelah Kanan Memasuki Kawasan Panjang Pemisah Yang Kempat Ini Sudah Sudah Kembali Tampaknya Haluan Jalur Tapak Godang Sedikit Demi Sedikit Mencoba Untuk Mengurangi Jarak Kekalahan Ambil Ali Kembali Tapak Godang Sungai Gorakan Tipis Saja Di depan Kawasan Panjang Poesan Keempat Memasuki Kawasan Panjang Poesan Kelima Tapak Godang Sungai Gorakan Masih Berada Di depan Tipis Saja Sudah Sudah Nah Ambil Ali Sudah Selendang Putih Danau Keramat Berada Saat Ini Sudah Sudah Selendang Putih Memimpin Di depan Membelah Panjang Poesan Kelima Memasuki Kalasan Panjang Poesan Enam Pasan Poesan Terakhir Masih Selendang Putih Danau Keramat Memimpin Sementara Sudah Sudah Ambil Ali Lagi Tapak Godang Sungai Gorakan Berada Di depan Sprint Lakukan Tapak Godang Masih Tapak Godang Berada Di depan Tertinggal Masih Haluan Jalur Selendang Putih Danau Keramat Tapak Godang Masih Berada Di depan Masih Silahkan Berputar Dan Merapat Di depan Dewan Hakim Nah Tampaknya Saat ini Hilir Yang Ketujuh Masih Kita Tunggu Konfirmasi Dari Panitia Pelepas Dari Hulu Panjang Awal Nah Hilir Yang Kedelapan Sah Sudah Dilepas Oleh Panitia Pelepas Dari Hulu Panjang Awal Kile Keramat Merolai Pemperperiau Berada Di jalan Sebelah Kiri Rajo Rimbo Kumayang Dekar Rina Motor Pulau Inggu Berada Di jalan Sebelah Kanan Sementara Tertinggal Sudah Rajo Rimbo Kumayang Dekar Rina Motor Oleh Haluan Jalur Kile Keramat Merolai Pemperperiau Dari Palangit Yang Berada Di jalan Sebelah Kanan Sudara Sudara Berpaju Di kawasan Panjang Pemisah Yang Ketiga Saat Ini Sudara Sudara Masih Dalam Keadaan Sementara Kilek Keramat Merolai Pemperperiau Masih Berada Di depan Akankah Kemenangan Sementara Ini Mampu Dipertahankan Untuk Merebut Tiket Melaju Ke hari Final Yang Hari Yang Ketiga Nah Sudara Sudara Saat Ini Tampanya Membelah Panjang Pemisah Ketiga Masih Dalam Keadaan Sementara Haluan Jalur Kilek Keramat Merolai Pemperperiau Mohon Seduluh Amada Menuju Ke Jalur Selendang Putih Bukit Keramat Mohon Anak Bacuan Tidak Ada Yang Meninggalkan Jalur Tidak Ada Yang Meninggalkan Jalur Kemudian Nah Kita Nantikan Baik Kilek Keramat Merolai Pemperperiau Masih Berada Di depan Tertinggal Masih Rajo Rimbo Kumayang Dekarina Motor Yang Berada Di Jalan Sebelah Kanan Nah Sudara Sudara Para Penonton Dan Para Penuhi Sekalian Berhenti Sudah Mendayung Mulus Sudah Perjuangan Jalur Kilek Keramat Merolai Tempor Riau Yang Berada Di Jalan Sebelah Kiri Masuk Sudah Silahkan Berputar Dan Merapat Di depan Dewan Hakim Jatuh Sudah Bandera Merah Di Hulu Panjang Pertara Untuk Hilir Ke Ampat Lintah Jalan Sahabat Radiansa Dari Desa Petapahan Kecamatan Gunung Tuar Berhadapan Dengan Jalur Siluman Ular Batu Dulang Dari Desa Sangau Kecamatan Kuantan Mudik Satu Dari Kecamatan Gunung Tuar Satu Lagi Dari Kecamatan Kuantan Mudik Berpacu Di depan Panjang Pemisah Pemisah Kedua Berdiri Sudah Si Boca Cilik Berkustum Kuning Dari Haluan Lintah Jalan Sahabat Radiansa Petapahan Kecamatan Gunung Tuar Atas Haluan Jalur Siluman Ular Batu Dulang Dari Desa Sangau Kecamatan Kuantan Mudik Saudara Saudara Lepas Sudah Panjang Pemisah Yang Kedua Berpacu Di Kewasan Panjang Pemisah Yang Ketiga Masih Saat Ini Lintah Jalan Petapahan Gunung Tuar Mampu Memimpin Di depan Haluan Jalur Siluman Ular Batu Dulang Dari Desa Sangau Kecamatan Kuantan Mudik Akan Tetapi Lepas Panjang Pemisah Yang Ketiga Berpacu Di Kewasan Panjang Pemisah Yang Keempat Saat Ini Kita Lihat Saudara Saudara Siluman Ular Batu Dulang Dari Menempel Secara Ketat Haluan Jalur Lintah Jalang Sahabat Radiansa Dari Desa Petapahan Kecamatan Gunung Tuar Sama Sama Berdiri Si Tukang Tari Kedua Buah Haluan Jalur Ini Nah Lepas Sudah Panjang Pemisah Yang Keempat Berpacu Di Depan Panjang Pemisah Yang Kelima Saat Ini Benar Benar Tangguh Lintah Jalang Petapahan Di Depan Haluan Jalur Siluman Ular Batu Dulang Desa Sangau Kecamatan Kuantan Mudik Saudara Saudara Berpacu Di Depan Panjang Pemisah Yang Kelima Saat Ini Lintah Jalang Petapahan Yang Berada Di Jalan Sebelah Kiri Tetap Menjalar Seperti Ular Yang Berada Di Sungai Kuantan Masih Saja Memimpin Atas Haluan Jalur Siluman Ular Batu Dulang Dari Desa Sangau Kecamatan Kuantan Mudik Akankah Kemenangan Yang Sementara Mampu Dipertahankan Hingga Kepancang Terakhir Belum Dapat Kita Pastikan Lintah Jalang Masih Saja Di Depan Masuk Sudah Baik Baik saudara-saudara Para penonton Dan para pendengar Arahkan pandangan kita Kembali Ke hulu Panjang Awal Sah Sudah Dilepas Untuk hilir Kesembilan Cakaran Garuda Muda Cakaran Garuda Muda Koni Riau Yang Berada Di Jalan Sebelah Kiri Berhadapan Dengan Jalur Pendekar Hulu Bukit Pabandang Nawakara Grup Dari Desa Lubu Akacang Kecamatan Hulu Kuantan Saat Ini Berpacu Di Depan Panjang Pemisah Yang Ketiga Lepas Sudah Panjang Pemisah Yang Ketiga Berpacu Di Kawasan Panjang Pemisah Yang Keempat Saat Ini Dari Kejahuan Ternyata Haluan Garuda Modi Cakaran Garuda Muda Konir Riau Yang Berada Di Jalan Sebelah Kiri Mampu Mendahului Haluan Jalur Mendekar Hulu Bukit Tabandang Nawakara Grup Lubu Ambacang Ketamatan Hulu Kuantan Nah Lepas Sudah Panjang Pemisah Yang Keempat Berpacu Di Depan Panjang Pemisah Yang Kelima Masih Dalam Keadaan Sementara Cakaran Garuda Muda Konir Yau Yang Berada Di Jalan Sebelah Kiri Memimpin Tipis Saja Di Depan Kendati Ditempel Dengan Setara Ketat Oleh Haluan Jalur Pendekar Hulu Bukit Tabandang Di Depan Panjang Pemisah Yang Kelima Lepas Sudah Panjang Pemisah Yang Kelima Berpacu Di Kawasan Panjang Pemisah Yang Keenam Kita Lihat Pendekar Hulu Bukit Tabandang Tetap Saja Berusaha Dengan Sekuat Tenaga Memperkecil Jarak Ketinggalan Namun Saat Ini Saudara Saudara Cakaran Garuda Muda Konir Yau Yang Berada Di Jalan Sebelah Kiri Masih Tetap Saja Eksis Di Depan Perduangan Sebentar Lagi Akan Berakhir Masuk Sudah Untuk Hilir Kesembilan Kita Liput Dan Kita Kapar Untuk Hilir Yang Kedua Singangarai Kototuo PT Putra Gajah Putih Pulau Kalimanting Benai Berhadapan Dengan Jalur Halilintar Gelombang Cahaya Putih Happy From Kecamatan Kulu Kuantan Dari Desa Sungai Kalilawar Ini Lepas Sudah Panjang Pemisah Yang Ketiga Berpacu Di Depan Panjang Pemisah Yang Ke Empat Terlihat Dari Kejahuan Ternyata Memimpin Setara Tipis Singangarai Kototuo PT Putra Gajah Putih Pulau Kalimanting Benai Ini Namun Saudara Saudara Lepas Sudah Panjang Pemisah Yang Kelima Masih Dalam Keadaan Sementara Singangarai Kototuo Memimpin Setara Meyakinkan Di Depan Haluan Jalur Halilintar Gelombang Cahaya Putih Dari Desa Sungai Kelilawar Kecamatan Hulu Kuantan Ini Berpatu Di Depan Kawasan Panjang Pemisah Yang Terakhir Berhenti Sudah Mendayung Kedua Buah Jalur Ini Mulus Sudah Perjuangan Jalur Singangarai Kototuo PT Putra Gajah Putih Pulau Kalimanting Atas Haluan Jalur Halilintar Gelombang Cahaya Putih Hapifam Kecamatan Kulu Kuantan Dari Desa Sungai Kelilawar Baik untuk Hiliri yang Ketiga Saat ini Hiliri yang Ketiga kan Hiliri yang Ketiga Saat ini Ratus Jalan FKE T-Siri Natuna Bukit Koman Berada Di jalan Sebelah Kiri Berada Di jalan Sebelah Kanan Adalah Langkah Siluman Buaya Danau Nah Sudara Sudara Tampaknya Haluan Jalur Langkah Siluman Buaya Danau Tampaknya Berada Sudah Di depan Tertinggal Sudah Haluan Jalur Ratu Sialam FKE Fischeri Natuna Yang Berada Di jalan Sebelah Kiri Sementara Di belakangnya Adalah Hiliri yang Keenam Bawar Agung Duta Kuantan Raja Ponsel Berada Dengan Nah Sudara Sudara Berada Di depan Panjang Pemisah Yang Keempat Ket Ini Masih Dalam Keadaan Sementara Nah Sudara Langkah Siluman Boya Danau Klinik Pertama Sahira Medica Republik Holding Gate Group Yang Berada Di jalan Sebelah Kanan Masih Saja Nampaknya Ditempel Secara Ketak Oleh Jalur Ratu Sialang FKE Fischeri Natuna Nah Masih Langkah Siluman Berada Di depan Sudara Sudara Di depan Panjang Pemisah Yang Kelima Akankah Mampu Kemenangan Sementara Dipertahankan Nah Ambil Ali Sudah Tampaknya Haluan Jalur Berada Di depan Ratu Sialang Membelah Panjang Pemisah Yang Kelima Ratu Sialang Ambil Ali Kembali Tambahnya Langkah Siluman Berada Di depan Tipis Saja Sudara Sudara Masih Langkah Siluman Berada Di depan Tertinggal Masih Ratu Sialang Masih Tertinggal Langkah Seluman Sprint Dilakukan Sudah Oleh Langkah Seluman Menjalar Saudara Sudara Terjejar Haluan Ratu Sialang Sudah Masuk Silahkan Berputar Dan Merapat Di depan Dewan Hakim Sementara Hilir Yang Kedam Power Agung Duta Kuantan Berada Di jalan Sebelah Kiri Masih Dalam Kedam Tertinggal Oleh Haluan Jalur Singah Kuantan Basis Singah Kuantan Berada Di depan Tertinggal Masih Power Agung Singah Kuantan Dagi Lagi Singah Kuantan Menjalar Sudara Sudara Di depan Pancapesan Terakhir Masuk Silahkan Berputar Dan Merapat Di depan Dewan Hakim Masih Tunggang Titmo Tunggah 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 Tan Tunggah Nah saat ini adalah hilir yang ketujuh Rajo Bujang BPKAD Kuan Sing Berada di jalan sebelah kiri Berhadapan dengan Todung Kuantan Pedrius Gusni Berada di jalan sebelah kanan Dari kejauhan saudara-saudara Tampak berada di depan Haluan jalur Todung Kuantan Pedrius Gusni Dua jalur dari kecamatan Pangian Harus merebut tiket untuk melaju ke hari yang kedua Eh ke hari ketiga di putaran kedua ini Nah saudara-saudara Rajo Bujang BPKAD Kuan Sing Yang berada di jalan sebelah kiri Tampaknya memimpin sudah di depan Haluan jalur Todung Kuantan Pedrius Gusni Dari Tanah Bekali Yang berada di jalan sebelah kanan Nah saudara-saudara Para penonton dan para pengunjung sekalian Saat ini tampaknya Membelas sudah panjang komisah yang keempat Berpacu di kawasan panjang komisah yang kelima Masih dalam keadaan sementara Rajo Bujang BPKAD Kuan Sing Dari Padang Tanggung Todung Kuantan Pedrius Gusni Dari Tanah Bekali Kedua-duanya merupakan Kebanggaan masyarakat kecamatan Pangian Masih dalam keadaan sementara Rajo Bujang BPKAD Kuan Sing Dari Padang Tanggung Berhasil Memimpin di depan Terancam sudah Tampaknya saudara-saudara Badung Kuantan Pedrius Gusni Tampaknya harus mulus Setelah tadinya Rajo Bujang sedikit menyinggul Pasang panjang yang kelima Terhenti langkahnya Nah sah sudah dilepas Sah sudah dilepas Silir yang pertama Bintang Emas Jaya Intang Tanjung Berada di jalan sebelah ini Sementara Suraja Indah Rawang Duri Berada di jalan sebelah kanan Dari kejauhan saudara-saudara Langsung tampaknya memimpin Haluan jalur Bintang Emas Jaya Intang Tanjung Yang berada di jalan sebelah kiri Tertinggal sudah Seroja Indah Rawang Duri Rafdi Famili Di depan panjang pemisah yang kedua saat ini Akankah kemenangan sementara ini Akan mampu dipertahankan oleh Bintang Emas Jaya Intang Sang juara bertahan ini Nah saudara-saudara Tampaknya masih Berada di depan panjang pemisah Yang ketiga Bintang Emas Jaya Intang Masih berada di depan Tertinggal masih Seroja Indah Rawang Duri Yang berada di jalan sebelah kanan Sampai membelah panjang pemisah Yang ketiga saat ini Memasuki kawasan panjang pemisah yang keempat Masih Bintang Emas Berada di depan saudara-saudara Tertinggal masih saat ini Seroja Indah Rawang Duri Rafdi Famili saat ini Membelah sudah panjang pemisah yang ketiga Berpatu di kawasan panjang pemisah yang keempat Masih dalam keadaan sementara Bintang Emas Jaya Intan Masih dalam keadaan memimpin Akankah kemenangan ini Akan merebutkan tiket Melaju ke hari yang ketiga Bagi Bintang Emas Sang juara bertahan Tahun 2022 yang lalu Saudara-saudara Membelah sudah panjang pemisah yang keempat Memasuki kawasan panjang pemisah yang kelima Masih dalam keadaan sementara Bintang Emas Jaya Intan Masih berada di depan Tertinggal masih Seroja Indah Rawang Duri Yang berada di jalan sebelah kanan Di persediaan panjang pemisah yang kelima Masih Bintang Emas Berada di depan Menyelang Membelah panjang pemisah yang kelima Tampaknya Benar-benar menjalar Haluan jalur Bintang Emas Jaya Intan Sedikit mendongak haluannya Saudara-saudara Masih Bintang Emas Tampil di depan Nah tersaingkatan oleh Seroja Indah Rawang Duri Bintang Emas Masih Seroja Indah Rawang Duri Ambil Ali Saudara-saudara Masih Seroja Indah Rawang Duri Bintang Emas masih tertinggal Bintang Emas masih tertinggal Masuk Seroja Indah Rawang Duri Seroja Indah Rawang Duri conhe setups